Terharu sekaligus bahagia, bisa jadi itulah yang dirasakan oleh artis senior Layla Sari ketika mendapati mimpinya untuk bisa menempati rumah baru yang layak huni akhirnya terwujud. Tak banyak yang tahu dibalik keceriaan Layla Sari di layar kaca, nenek berusia 82 tahun itu sudah lama menjadi tulang punggung keluarganya. Alih-alih menikmati masa tuanya dengan santai, Layla bahkan sering membanting tulang bekerja keras demi membantu ekonomi anak serta cucunya, bahkan tak bisa menikmati rumah yang layak. Lantaran itulah ketika tim kreatif Indigo bersama sederet artis seperti Anji hingga Cakrakan berbagi memberikan hadiah berupa rumah kepada Layla Sari, Layla pun diguncang haru luar biasa. Dan hari ini adalah realisasi Alhamdulillah. Cuacanya juga cukup cerah, Bu Layla juga sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kayaknya Bu, hari kemerdekaan tahun ini Bu Layla Sari bisa 17 Agustus-an di sini. Acara kebahagiaan seorang Layla Sari, Mak Layla, dimana beliau kebetulan mendapat hadiah penghargaan sebuah rumah dari Indigo. Dan saya kebetulan ada di sini untuk menghibur juga semuanya ada di sini. Senang sekali karena memang bukan hanya melihat kebahagiaan Mak Layla, tapi melihat kebahagiaan orang-orang yang hadir pada siang hari ini. Malayla selamat, punya rumah baru, semoga bahagia selalu, sehat selalu, dan pastinya selalu dalam dinduan Allah SWT. Dapatkah selamanya kita semoga cinta kita kekal alami? I can't stop love And to be lost, I can't stop love Ya setelah acara kota otumbang, mohon Saya amat sebahagia dari Jakarta di Pali-Pali, kawan-kawan menghibur dan memerlihatkan. Semoga di dalam kemuan ini ada untuk kita selalu. Dan saya juga merasa bangga dan bahagia dan saya dapat undangnya mewah di sini. Perumahan saya juga dapat rumah. Ya Alhamdulillah, saya juga selumah, karena saya juga penuhi. Terima kasih banyak. Semoga kalian juga akan mendapatkan tingkat juga. Berlangsung kepada tim dokumentasi ini tersilapkan untuk mengabadikan mamang tersebut. Terima kasih. Aku lebih bahagia, lebih gembira, hatiku senang. Karena kamu tidak bisa mendapatkan maka aku. Karena aku tidak berbahagia seperti ini. Semoga memahagiakan aku. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak bisa berbicara kembali. Terima kasih telah menonton.